Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Vaksin COVID mulai dikirimkan dari pabrik Pfizer di Michigan ke seluruh Amerika Serikat setelah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA. Vaksin akan tiba secara bertahap di berbagai pusat distribusi dan rumah sakit mulai Senin ini, dan yang mendapat prioritas pertama vaksinasi adalah tenaga medis serta penghuni dan perawat pantilan SIA. Upaya membasmi virus corona di Amerika dimulai hari Minggu dengan pengiriman vaksin COVID-19 buatan Pfizer dari pabriknya di Kalamazoo, Michigan. Pesawat UPS yang khusus dilengkapi kulkas ultra dingin mengirimkan vaksin ke seluruh Amerika, dan para pejabat mengharapkan dosis pertama dari vaksin ini sudah bisa mulai diberikan kepada para tenaga medis mulai hari Senin. Menteri Kesehatan Alex Azar dan Kepala Bidang Operasi Operation Warp Speed, General Gus Perna, memantau upaya distribusi ini untuk memastikan vaksin diterima para profesional medis terlatih di setiap negara bagian. Menurut sejumlah rumah sakit, mereka sudah siap dan telah berlatih karena vaksin ini memerlukan penanganan khusus. Tenaga kesehatan termasuk di antara gelombang pertama yang divaksin, dan Senin pagi, seorang perawat dari unit perawatan kritis di Long Island Jewish Medical Center New York menjadi orang pertama yang mendapat vaksinasi di Amerika. Petugas medis di beberapa negara bagian lain termasuk Connecticut, Iowa, Michigan, dan ibu kota Washington DC termasuk yang mendapatkan vaksin pada Senin ini. Lonjakan kasus COVID masih tinggi di berbagai wilayah Amerika dengan kasus terkonfirmasi hingga Senin siang mencapai 16,3 juta dan sebanyak 300 ribu orang meninggal dunia. Saudara, selama empat tahun terakhir kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump yang mengusung semangat America First atau mengutamakan Amerika, antara lain berupa pengurangan jumlah pasukan Amerika di luar negeri. Kini warga Amerika menantikan seperti apa kebijakan militer di bawah Presiden terpilih Joe Biden. Presiden terpilih Joe Biden sempat menjanjikan untuk mengubah mantra America First yang selama ini digaungkan Presiden Donald Trump dan mendukung sekutu lama seperti NATO. Trump menyatakan negara-negara NATO telah menyalahgunakan kemurahan hati Amerika Serikat, terutama Jerman. Menurut analis, Biden kemungkinan besar akan mengubah pendekatan dan berubah jadi lebih dingin kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Meski belum dipastikan apakah Biden akan tetap mengurangi latihan militer berskala besar, tapi analis yakin perhatian utama Biden adalah memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, yang mana pada masa pemerintahan Trump sempat tegang karena mempermasalahkan biaya kehadiran tentara AS di semenanjung Korea. Seiring dengan pembentukan kabinet pemerintahan Joe Biden, posisi penting dalam tim keamanan nasional sudah diumumkan. Selain mengedepankan pengalaman, Biden juga dimilai memilih kandidat perempuan dan dengan latar belakang ras yang beragam sesuai janjinya selama kampanye. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kebakaran hutan tahun ini di pantai barat Amerika yang menyebabkan kerusakan lebih parah dua kali lipat dibanding kebakaran terparah sebelumnya. Kini perusahaan teknologi di Silicon Valley menawarkan solusi menggunakan robot, drone, dan teknologi otonom lainnya untuk mengatasi bukan hanya kebakaran, tapi juga dampak jangka panjangnya. Squishy, robot dengan nama mirip mainan ini memiliki fungsi serius. Selain mendeteksi zat-zat beracun, robot ini juga bisa digunakan membantu mengatasi kebakaran hutan. Jadi, robot ini sangat berbeda daripada yang orang-orang menginginkan atau menginginkan sebagai robot. Banyak kali mereka menginginkan itu vacuum cleaner atau sesuatu yang berjalan dan berjalan dan mengatasi kebakaran. Squishy diterbangkan ke lokasi bencana menggunakan pesawat nil awak alias drone dan dijatuhkan di tempat yang masih berbahaya untuk manusia. Dengan berbagai sensornya, Squishy mengirim data ke pemadam kebakaran untuk membantu mengendalikan kebakaran. Drone Seed mempercepat penanamannya. Drone Seed mempercepat penanaman kembali pohon dengan menerbangkan bibit pohon dengan cepat ke bagian-bagian hutan yang habis terbakar, tapi sulit dijangkau manusia. Untuk sementara ini ada belasan drone yang dikerahkan masing-masing bisa mengangkut muatan hingga 26 kilogram. Demikian laporan tim VOA. Menjelang Natal tahun ini, masyarakat Kristiani Indonesia di kawasan Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan bakti sosial untuk membantu sesama diaspora yang membutuhkan. Bekerja sama dengan organisasi Indonesian American Association, mereka membagikan paket sembako bagi warga yang terdampak pandemi virus corona. Karena keadaan pandemik ini, jadi kita lebih fokus kepada actual needs yang ada. Sehingga menyambut hari Natal, Tetis Kota Roli bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC area, menggagas ide membagikan paket makanan bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak pandemi corona. Mereka menyiapkan 150 paket sembako yang berisi berbagai bahan kebutuhan pokok, serta bumbu masakan khas tanah air. Panitia Natal ini bekerja sama dengan organisasi Nirlaba Indonesian American Association, kegiatan bakti sosial dengan panitia Natal bersama ini, sekaligus meresmikan gudang baru IAA di Gatorsburg, Maryland. Selama COVID-19 pandemik ini, banyak masyarakat kita yang mengalami food insecurity. Artinya mereka membutuhkan makanan, terutama yang masih mempunyai anak kecil, karena mereka belajar online, belajar di rumah, biasanya mereka makan siang di sekolah. Tapi karena COVID-19 ini, mereka tidak ke sekolah, jadi orang tuanya juga tidak bisa kerja. It's a good idea, karena ini kan pandemik ya, mungkin some of people need, gitu kan, yang butuh untuk kebutuhan seperti ini, dan untuk fulfill cukup. Panitia Natal bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC, juga akan memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja dan sekolah di Papua. Atas nama panitia dan seluruh masyarakat Kristiani yang terlibat dalam kepanitian ini, kami mengucapkan selamat merayakan hari Natal tahun 2020. Dari Gatorsburg, Maryland, VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.